Intro Ajis Samsudinur terdakwa kasus tindak pidana korupsi menangis dalam persidangan saat mengawali pledoi atau nota pembelaan di pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 31 Januari 2022. Atas kasus tindak pidana korupsi yang ia lakukan, Ajis dituntut pidana selama 4 tahun penjara. Diketahui mantan Wakil Ketua DPR RI itu menetaskan air mata seusai menceritakan kisah masa kecilnya yang kerap dirundung oleh teman-temannya. Dikutip dari tribunews.com pada Senin 31 Januari 2022, tangisan Ajis itu terjadi dalam sidang kasus dugaan penyuapan penyidik KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ajis bercerita bahwa tindakan perundungan menimpannya karena kerap berpindah-pindah tempat tinggal setiap 3 tahun sekali dan ia tidak bisa menggunakan bahasa daerah setempat. Disampai konolahnya, ia mengikuti tugas dinas ayahnya yang bekerja sebagai pegawai negeri di salah satu bank pemerintah. Ia menyebut masa kecilnya dihabiskan untuk tinggal di daerah seperti Singkawang, Kalimantan Barat, dan Jember, Jawa Timur. Tak hanya itu, ia juga sempat tinggal di Padang, Sumatera Barat, hingga berakhir di Jakarta. Ia menuturkan pengalaman hidupnya tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan karakternya. Kemudian setelah sang ayah pensiun sebagai pegawai negeri, Ajis menyebut harus tinggal di rumah susun. Dijelaskan olehnya, rumah susun itu terletak di kawasan tanah Abang, Jakarta. Hingga akhirnya ia merasakan kerasnya kehidupan di ibu kota saat itu. Ajis menuturkan maksud dan tujuannya menceritakan kisah hidupnya bukan untuk pamer namun semata-mata untuk menunjukkan apa yang sebenarnya ia alami. Sebagai informasi dalam perkara ini, Jaksa menyatakan Ajis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Diketahui ia terbukti menyuap mantan penyidik KPK, AKP Stephanus Robin 47 dan pengacara bernama Maskur Hussein dengan total 3,6 miliar rupiah. Selain pidana penjara selama 4 tahun 2 bulan, Jaksa juga menuntut Ajis dengan hukuman tambahan. Diketahui hukuman tambahan itu berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dikabarkan hukuman itu terhitung sejak Ajis selesai menjalani pidana penjara.